TV Risolosi Barat di Mamuju melaksanakan bimbingan teknis penyusunan anggaran tahun 2022 pada aplikasi sakti. Dengan penggunaan aplikasi sakti diharapkan realisasi keuangan negara yang dikelola semakin baik, tepat waktu, dan akuntabel. Bimbingan teknis atau BIMTEK yang dilaksanakan TV Risolosi Barat di Mamuju diikuti oleh karyawan dan karyawati TV Risolosi Barat, terkhusus para pengelola anggaran mulai dari KPA, PPK, PPSPM, dan Operator. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar anggaran yang dikelola ke depannya dapat realisasi maksimal menggunakan aplikasi sakti, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik sesuai perencanaan. Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Selawesi Barat, Himik Eko Putro saat menjadi pembicara di acara ini mengungkapkan seluruh satker pengelola anggaran termasuk TVRI untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Kangli Perbendaharaan dan KPPN, sehingga serapan anggaran berjalan optimal dan sesuai harapan. Menurutnya pejabat anggaran harus benar-benar memahami besaran anggaran dan porsi alokasinya, sehingga nantinya dapat mengarahkan PPK dan pengelola anggaran selanjutnya dengan lebih baik tanpa kendala. Diharapkan terbangun persamaan persepsi dari seluruh unsur pengelola anggaran, mulai KPA hingga operator dalam menentukan skala kegiatan prioritas penyerapan anggaran. Apalagi di masa pandemi saat ini pengelolaan anggaran dituntut keselerasan kinerja dan cara pandang dalam menentukan anggaran kegiatan dengan menyesuaikan kondisi pandemi. Ada perkembangan-perkembangan yang terjadi, apalagi masa pandemi. Misalnya tidak ada konsumsi, karena semuanya pakai daring, pakai online. Itu perlu difahami untuk semuanya. Jadi dengan adanya BIMTEK ini mudah-mudahan ada satu kesamaan cara pandang dan nanti dalam prakteknya sudah bisa sesuai dengan harapan yang diminta oleh pemerintah percepatan, tapi juga angkutabel dalam pelaksanaannya. Jadi tidak bermasalah nanti di dalam pelaporannya. Jadi kemudian aplikasi sakti, itu suatu aplikasi yang nanti mandatori tahun 2022 harus diikuti oleh seluruh Satkar. Di situ makanya peran dari KPA, PPK, dan seluruh pejabat pengelola anggaran mengetahui apa yang harus dilakukan dalam aplikasi sakti tersebut. IMIC menjelaskan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau aplikasi sakti merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN pada tingkat instansi yang meliputi beberapa modul, seperti penganggaran, modul komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, akutansi, dan modul pelaporan. Dalam operasinya, aplikasi ini memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi yang ada. Proses validasi dan persetujuan pada aplikasi ini dilakukan secara berjenjang sesuai otoritas yang dimiliki pengguna. Rezaldi Savitri melaporkan.